Direktur Network and IT Solution PT. Telkom Herlan Wijanarko menyebut data yang terkena ransomware sudah tidak dapat pulih atau diperbaiki. Tapi Telkom klaim tengah menyiapkan data cadangan di server atau peladan lain agar sistem bisa kembali bekerja. Herlan bilang saat ini mengidentifikasi data-data yang masih punya cadangan di tempat lain khususnya data milik instansi pemerintah. Namun jika tidak terdapat cadangan oleh instansi yang menjadi korban serangan Telkom menyiapkan peladan atau server yang baru. Jelas data yang sudah kena ransom ini sudah tidak bisa kita backup. Kalau memang ini tidak ada backup, kita akan merebit ulang. Kita siapkan environment yang baru sebagai pengganti BDS 2 yang sudah kita kunci. Kita setap ulang, kita hardening, kita implementasikan semua aspek security. Banyak yang dapat asisten dari BSSN melalui prosedur yang membuat ini lebih aman baru nanti kita akan rebate di environment yang baru. Saudara Kepala Badan Siber Dan San di negara BSSN, Hinsa Sipurian menyebut sudah memutus akses Pusat Data Nasional atau PDN 2 di Surabaya dengan peladan atau server lainnya. BSSN menyebut sedang memeriksa forensik sampel ransomware yang digunakan untuk menyerang PDN 2 di Surabaya. BSSN klaim telah menyiapkan Pusat Data Nasional di kota lainnya sebagai cadangan data dan saat ini dipastikan aman dari serangan ransomware. Saat ini BSSN bekerja bersama dengan Polri menelusuri rekonstruksi serangan ransomware yang menyebabkan data di peladan PDN Surabaya terkunci atau ter-enskripsi sehingga tak dapat diakses. BSSN belum bisa menjamin data yang di-enskripsi berpotensi dijual oleh penyerang. Mengutip IBM, ransomware adalah sejenis program. Program jahat atau malware yang mengancam korban dengan cara menghancurkan atau memblokir akses ke data yang dimiliki korban. Untuk kembali bisa mengakses data, penyerang biasanya meminta tebusan kepada korban. Jika korban tidak mau membayar tebusan, pilihan yang paling mungkin adalah menginstall ulang sistem operasi. Untuk mengantisipasi serangan ransomware, data penting sebaiknya dicadangkan baik melalui komputasi awan atau cloud maupun melalui diska penyimpanan atau hard disk secara manual. Senangan ransomware varian Lockbit versi ketiga atau ransomware Brain Cheaper di bulan Juni ini menyerang pusat data nasional di Surabaya. Di dalamnya berisi data-data sejumlah instansi pelayanan publik mulai dari milik pemerintah pusat hingga daerah. Dampaknya 282 instansi pusat dan daerah alami gangguan pelayanan. Salah satunya adalah imigrasi untuk data pelintasan di bandara dan pelayanan paspor. Kami kutip dari Lanskap Keamanan Siber Indonesia tahun 2023 yang diterbitkan badan siber dan san di negara. Sepanjang tahun lalu ada 1 juta lebih kasus serangan ransomware di Indonesia. 1,6 juta penjualan data di situs jual-beli data. Dan menariknya data yang diserang termasuk yang diperjualbelikan di situs jual-beli data adalah milik administrasi pemerintahan. Akun Moon Z Hexor di situs jual-beli data klaim memiliki data Badan Intelijens Strategis atau BIS TNI dan data Inafis Polri. Diduga turut beserta ini nama-nama-nama, kemudian juga ada foto, nomor registrasi pokok hingga nomor telepon, sampel data dari Badan Intelijens Strategis atau BIS TNI. Selain itu pemilik akun klaim memiliki data seperti foto wajah, anggota Inafis, sidik jari, dan data email. Data-data itu bersama 33,7 GB data dokumen rahasia dijual seharga 7.000 dolar AS atau setara 114,8 juta rupiah.